Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erika Ardila Arisandi dari Kelompok 6 Kelompok 6 yang beranggotakan Pertama, saya sendiri Erika Ardila Arisandi NPM 04 Kedua, Padia Nulfaida NPM 07 Ketiga, Amalia Cantika Asyapa NPM 19 Keempat, Hakima Nurjana NPM 25 Kelima, Michael Putra Sutardi NPM 32 Dan keenam, Ayindya Patin NPM 46 Saya disini akan menjelaskan Menghitung tekanan uap dengan suhu 25 derajat celcius Menggunakan metode interpolasi kuadratik Menggunakan aplikasi MATLAB Kita menggunakan data yang ada di soal Jadi, ketika suhunya min 1,6 derajat celcius Maka uapnya 20 mmHg Ketika suhunya 7,6 derajat celcius Maka uapnya 40 mmHg Dan data selanjutnya yang seperti ada di soal Langkah selanjutnya, menghitung koefisien kuadratik Menggunakan polipit atau polipiting Jadi, X suhunya dimasukkan Ketika X suhunya min 1,6 derajat celcius Dan yuapnya 20 mmHg Disini 2 karena kuadratik mempunyai orde 2 Pada pangkatnya 2 Langkah selanjutnya, membuat X baru Jadi, X suhunya min 1,6 sampai dengan 60,6 Agar si garisnya tidak patah-patah Selanjutnya, menghitung interpolasi Y Menggunakan polipal atau polinomial paliu Dimasukkan koefisien kuadratnya Dan dimasukkan X suhunya Selanjutnya, menghitung temperatur pada suhu 25 derajat celcius Dengan degerinya 25 derajat celcius Dan menggunakan polipal Dengan masukan koefisien kuadratik Dan degerinya dimasukkan 25 Y25 kuadrat Masuk ke plotting Disini ada CLF atau clear figure Selanjutnya ada scatter Scatter ini titik sebar Nanti di scatter itu ketika titik suhunya Min 1,6 derajat celcius Dan uapnya 20 mmHg Dan titik-titik seterusnya Terus ada hold on Hold on ini akan menunggu scatter ini selesai dahulu Lalu ada plot Plot ini untuk memasukkan X nu Sama Y kuadrat Dengan bentuk garis berwarna biru Yaitu blue strip Itu plot Plot untuk titik Disini garis Disini titik Plotnya akan Plotnya akan berbentuk bintang berwarna biru Masukkan title Yaitu judul grafiknya Dengan judul plot interpolasi kuadratik Masukkan X label Dengan memasukkan suhu Masukkan Y label Tekanan uap MMHg Masukkan legendnya Data Yaitu data soal Kuadratik Dan data kuadratik Dan data kuadratik Yang akan muncul di grafiknya Yaitu Ditampilkan mprintf Dari si suhunya Dan uapnya Menggunakan interpolasi kuadratik Kita run Bisa di klik kanan Di run Ada tekanan uap Yaitu 93,90673 MMHg Disini ada grafiknya Yang berbentuk bulat ini Data soal Yang garis Adalah kuadratiknya Yang bintang adalah Data kuadratiknya Nah nilai tekanannya 93,90673 MMHg Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!